Selamat datang lagi di channel Youtubenya Akasaka Outdoor Gear Nah disini adalah video tentang tips dan trik ketika kalian seorang pendaki mungkin kalian bisa mendapatkan di channel ini Karena di channel Akasaka selain membahas produk-produk yang diproduksi oleh Akasaka Kita juga akan membahas tips-tips tentang pendakian Nah sekarang gue akan membahas lebih ke Lu sering memakai ponco apa jas hujan sih ketika melakukan pendakian Apalagi di musim-musim penghujan Karena kita kan udah bulan September nih bentar lagi tuh udah mau musim hujan Jadi kita kayaknya bahas deh untuk pembahasan tentang ponco atau jas hujan Yang kalian pilih ketika kalian melakukan pendakian Nah disini gue juga akan lebih ngebahas kekurangan sama kelebihan ponco Dan kekurangan sama kelebihan jas hujan juga Karena kalau untuk jas hujan atau ponco ini pasti gak asing banget loh ya Karena ini emang salah satu standarnya peralatan pendakian Ini ponco ini dan jas hujan ini harus dibawa nih Karena memang mau musim hujan atau musim panas pun ini tetap harus tembay nih Harus tetap dibawa karena namanya di gunung kita gak tau kan cuacanya kadang Namanya di gunung-gunung topis gitu kan kadang suka hujan gitu kan Nah kalau untuk si ponco sama si jas hujan ini Kita ada di Akasaka pun emang menjual untuk si produk dari Rainsuit Ibex Ini untuk si jas hujannya Terus ada juga si Laiba Ponco 3 in 1 Ini udah kita bahas juga kalau emang penasaran nanti Lihat aja video khususnya pembahasan tentang ponco ini Dan pembahasan tentang Rainsuit Ibex ini Karena memang ini kita produknya masih ready Jadi kalau emang nanti kalian membutuhkan referensi untuk pembelian si jas hujan sama ponco Ini bisa jadi pilihan untuk kalian nanti pakai ke gunung Akan gue bahas dari ponco dulu nih Kalau dari ponco sebetulnya kalau ditanya gue lebih sering bawa ponco apa jas hujan sih Lebih ke bawah dua-duanya sih kalau gue ya Tapi memang ada kelebihan sama kekurangan juga Untuk si ponco kelebihannya mempunyai ruangan yang lebih luas nih Jadi selain bisa menutup badan kita Si ponco ini bisa menutup tas keril kita juga Nah jadi ketika lu pakai tas keril Baru tuh si ponconya dipakai tuh Jadi bisa menutup semuanya Karena memang walaupun si tas kerilnya ini mempunyai rain cover Rain cover itu tidak menutup semuanya Dengan ponco lu bisa menutup atau bisa memastikan Ketika hujan itu keril lu aman dari tetesan air Karena memang udah ditutup semua sama si ponco ini Dan selain untuk menutup badan sama keril juga Ponco juga mempunyai beberapa fungsi lagi Yang pertama sebagai bifak Atau sebagai sel terdarurat Jadi ketika lu di perjalanan tiba-tiba hujan Teman-teman lu mungkin tidak bawa jas hujan Lu bikin aja sel terdarurat Atau tiba-tiba teman lu sakit Lu bikin aja sel terdarurat Menggunakan si ponco ini Karena emang ponco ini fleksibel Bisa jadi bifak juga Terus yang ketiga bisa difungsikan sebagai matras Jadi kan bentuknya ini si ponco ini kotak gitu ya Jadi bisa dijadikan matras Ketika mungkin mau istirahat di jalan Mau duduk-duduk biar nggak kotor Pakai si ponco laiba ini aja Karena emang bisa difungsikan sebagai matras Terus kelebihannya lagi Rata-rata untuk si ponco ini Harganya lebih murah dibandingkan jas hujan Kalau jas hujan itu bisa 300an mungkin 400an Kalau si ponco ini 100 ribuan aja itu ada yang jual Kayak si seperti si laiba ponco 3 in 1 ini Ini harganya nggak mahal juga Nanti dicek aja di deskripsi video ini Dan bisa kalian langsung bungkus juga Itu dia untuk si kelebihannya Terus kalau kita ngomongin kekurangan Memang ketika kalian memakai ponco ini tuh Memang badan kita tidak tertutup menyeluruh gitu Tidak tertutup sampai kaki Paling hanya bisa dibilang 65% untuk ketutupnya di bagian bawahnya tidak ketutup Jadi kalau memang kita ngomongin ketika hujan deras Ketika ada angin kencang Laiba ponco ini tidak melindungi keseluruhan badan kita Jadi memang itu bisa menutupnya itu hanya bagian atas aja Jadi kekurangannya itu aja sih sebetulnya Kalau kita ngebahas kekurangan sama kelebihan Masih lebih banyak kelebihannya Terus kita lanjut ke rain suit atau raincoat Atau jas hujan Itu kalau jas hujan kita bandingkan ya Kalau kita ngebahas kelebihannya dulu nih Kalau jas hujan memang kelebihannya Dapat menutup seluruh badan kita Dari bagian atas sama bagian bawah Karena emang itu kan di desain memang Menyesuaikan tubuh kita ya Dari celananya ada gitu kan Terus dari bagian uppernya ada Atau bagian atasnya ada Jadi memang kelebihan dari si jas hujan ini Bisa menutup keseluruhan badan kita Jadi untuk angin sama air itu Bisa terlindungilah badan kita Dan rata-rata Kalau untuk si jas hujan ini Sudah memakai seal Jadi di jahitan-jahitan ini Sudah ditutup sama seal Karena jahitan itu menghasilkan lubang-lubang kecil Yang bisa menyebabkan rembes air Jadi ditutup sama seal Jadi aman lah gitu kan Terus kelebihannya juga Biasanya packable-nya itu lebih kecil Tapi kalau di akasaka sih Jas hujan maupun laiba ponconya ini Sudah mempunyai packable yang lebih kecil gitu ya Packagingnya Jadi kalau tadi gue bilang bahwa si jas hujan ini Rata-rata packagingnya itu lebih kecil Ternyata kalau di akasaka gitu kan Si laiba ponco ini juga Packagingnya lebih kecil juga Dan kalau kita ngebahas si ibex ini Ini lebih kecil juga Dan ini ada tali gitu Ada tali gitu Jadi lu bisa digantung di keril juga Jadi nggak disimpen di dalam mungkin Bisa disimpen di luar gitu kan Jadi ketika tiba-tiba hujan Lu langsung pakai aja Karena memang disini ada tali webbing Untuk menggantungkan di tali webbing Tali webbing yang ada di keril mungkin Atau di peluk di keril gitu bisa Karena memang ada webbingnya disini Terus kelebihan kedua dari si Rainshoot Gore-Tex ini Atau Rainshoot Ibex ini Lu bisa pakai jas hujan ini Di motoran juga Bukan hanya di gunung Artinya memang beda nih Kualitas atau Tekanan air ketika di gunung Dan di Kota gitu Artinya ketika kita motoran itu Biasanya ketika kita motoran Biasanya ketika kita motoran itu Anginnya itu lebih kenceng Atau tetesan air hujan itu Lebih kenceng banget Ada beberapa jas hujan gunung Tidak bisa dipakai untuk di harian Atau di motoran Kalau si Rainshoot Ibex ini Ini udah Gore-Tex bahannya Jadi aman banget ketika lu Mau dipakai di gunung kek Mau dipakai di motoran kek Walaupun hujannya kencang gitu kan Ini sangat-sangat aman Jadi salah satu kelebihannya Bisa dipakai di gunung juga Untuk si Rainshoot Gore-Tex Atau Rainshoot Ibex aja ya Kalau mungkin yang merek-merek lain Gue kurang tau juga Karena kalau ini udah gue pernah tes juga Ini bener-bener aman Terus kalau kita ngomongin Kekurangan dari si jas hujan itu apa Kekurangannya sih Ya kalau kita lihat dari kelebihan ponco ya Jas hujan ini bisa melindungi Satu orang aja gitu kan Lu gak bisa Ngebantu temen-temen lu Untuk menahan air hujan Karena memang si jas hujan ini Khusus untuk satu orang aja Tapi kalau kita bandingin Milih ponco atau milih jas hujan Balik lagi ke lu semua Jadinya lu lebih butuh yang mana Kalau gue pribadi Gue bawa semua Gue juga pake dari Laiba Ponco 3in1 ini Sama Rainshoot Ibex ini Karena ini bahannya udah Gore-Tex Kalau untuk si jas hujannya Jadi aman banget Jadi sekarang lu tinggal pilih Lebih butuh ponco Atau jas hujan Kalau gue pribadi sih Gue bawa dua-duanya Karena emang gue butuh dua-duanya nih Gue butuh si Laiba Ponco juga Ketika hujan dadakan di jalan Gue bisa pasang Dan bisa berguna Buat temen-temen juga Terus si Gore-Tex ini Atau si Rainshoot Atau si Rainshoot ini Ya bisa gue pake Ketika Anginnya kenceng Atau badai Ya ini buat Ngelindungi Badan gue pribadi juga Oke jadi Lu tinggal milih aja Mau pilih ponco Atau Rainshoot Ibex Lu tinggal klik aja Link yang ada di deskripsi video ini Kalau emang lu suka Dengan barang-barang ini Langsung lu bungkus aja Oke jangan lupa untuk Like sama share di video ini Jangan lupa juga untuk Follow Instagram Akasaka Outdoor Geek Jangan lupa juga untuk Subscribe di channel ini Oke thank you banget Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb